Di saat Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh tentaranya untuk berada di dalam satu tempat dan kemudian mengabsennya satu demi satu, maka yang tidak ditemukan itu adalah burung Hudhud. Saat itu Nabi Sulaiman kemudian menegaskan bahwa Hudhud dengan ketidakhadirannya dia akan dihukum, bahkan dikatakan kalau perlu disembeli karena kesalahannya. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datanglah burung Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, dari mana engkau wahai Hudhud? Jelaskan dengan detail, jikalau apa yang engkau sampaikan ternyata tidak penting, maka engkau layak untuk aku hukum dengan cara disembeli. Maka kemudian burung Hudhud bercerita. Dibalik dari bukit-bukit di sana, ada sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang wanita dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman yang selama ini memiliki kekuasaan begitu hebat, kaget. Bahwa Hudhud membawa informasi yang sangat penting tentang keberadaan sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki kekuatan sedemikian hebatnya tapi menyembah selain Allah. Maka Nabi Sulaiman membuat surat Bismillahirrahmanirrahim bin Sulaiman bin Daun dikirimkanlah ke wanita tersebut. Mereka kumpul sampai melibatkan seluruh pimpinan-pimpinan tertingginya. Apa yang harus kita lakukan dengan surat ini? Karena kebiasaan setiap orang yang mengirimkan surat itu menginginkan sesuatu dari mereka. Maka sedemikian sengitnya mereka berdebat dan pada akhirnya mereka mengirimkan harta yang sangat banyak dengan harapan agar Sulaiman bin Daun tidak mengganggu mereka. dikirimkanlah dengan tentara yang begitu besar dengan peti-peti yang begitu banyak kemudian dikirimkan dengan setengah bangga dia mengatakan pasti apa yang kita kirimkan akan diterima karena ini adalah harta yang sangat banyak. Tapi ketika mereka menanti jawaban ternyata yang hadir itu adalah peti yang dikirimnya karena ditolak oleh Nabi Sulaiman hingga ratu ini berpikir seberapakah hebatnya orang ini sampai hadiah yang kita berikan tidak mau diterima sama sekali. berarti kehebatannya jauh melampaui kehebatan kita karena penasaran kemudian Balkis mengirimkan surat menyatakan bahwa dia akan lihat sendiri bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam datang ratu Balkis Nabi Sulaiman memberikan sebuah persiapan besar bagaimana untuk menjamu datangnya Balkis dibuatlah lasar yang besar yang di bawahnya air dan di atasnya kaca ataupun batu yang sangat jernih sehingga ketika melintas itu seakan-akan berjalan di atas air dan yang menakjubkannya lagi bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgah sana ratu Balkis itu ke istana walaupun di dalam diskusi di dalam ayat ini kita lihat Nabi Sulaiman bertanya siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgah sana itu kata I'm afraid saya bisa memindahkannya sebelum anda bangun dari tempat duduk di duduk bangun sudah sampai kemudian datanglah hamba yang soleh dia mengatakan saya bisa lebih cepat dari itu sebelum mata anda berkedip maka itu sudah sampai di tempat ini kedipan pertama tutup buka sudah ada di situ jadi kecepatannya tinggi ini disebut hamba Allah jadi selalu saja Allah menampilkan kekuasaannya dibalik daripada kemampuan-kemampuan manusia ataupun jin pada umumnya dan ini menggambarkan betapa kekuasaan Allah yang begitu hebat nah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa burung-burung ini yang begitu banyak di atas muka bumi ini siapa yang mengendalikannya yang mengendalikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita mau belajar tentang rizki belajarlah dari burung itu bagaimana mereka begitu tawakalnya kepada Allah mereka keluar pagi sore pulang kalau burung-burung itu ada yang memiliki anak mereka mencari rizki dapat dia pulang dikasih anaknya dulu baru kemudian dia keluar lagi untuk dirinya begitu hebatnya mereka berupaya bagaimana melestarikan kehidupan bangsa burung dan itu tidak diberikan akal tapi hanya diberikan insting goriza jadi kalau binatang itu dia tidak pakai akal dia pakai insting jadi binatang yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan begitu hebatnya hanya dibekali insting saja mereka bisa bertahan hidup dan mereka yakin bahwa rizki mereka ada dari Allah kenapa manusia ahsanu taqwim dibekali dengan insting dibekali dengan akal tapi ternyata kadang-kadang tidak bisa mengenali siapa yang menciptakannya dan tidak bisa menghambakan dirinya secara totalitas kepada yang telah menjadikan mereka berarti di dalam kehidupan kita ini terlalu banyak nekmat Allah yang tidak mampu kita syukuri selamat menikmati